Bahwa intervensi Jokowi di dalam hukum ini adalah tidak satu, dua, tiga kali. Banyak sekali gitu. Siapa yang intervensi pasti atasan kejaksaan agung. Tidak ada orang lain. Siapa itu? Yaitu Jokowi. Dicari-cari dengan kata lain direkayasa. Jokowi memainkan politik sprinting. Ya pasti yang bermain adalah Pak Jokowi. Pokoknya perintahnya kurang lebih begini. Bagaimana Tom Lembong bisa ditersangkakan? Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau seorang ekonom dan mantan rektor KUQNJ University, Pak Antoni Budiawan. Assalamualaikum. Sehat Pak Antoni? Sehat. Pak Antoni, ini kan kita dikejutkan lagi nih. Sebuah peristiwa yang menghentakkan kita semua. Tom Lembong digelandang, diborgol, dan dijobloskan masuk ke dalam penjara, dalam tahanan. Karena tuduhan korupsi berkaitan dengan posisi beliau pada saat itu selaku Menteri Perdagangan. Yang memberikan izin impor gula. Kira-kira seperti itu. Tapi kemudian orang mempersoalkan kejaksaan. Bahwa ternyata, kalau dilihat dari kasusnya, kelihatannya jauh dari adanya pertama penyelewengan, satu. Penyalahan gunaan kekuasaan dan kewenangan. Juga kita lihat bahwa sepertinya tidak ada kerugian keuangan negara. Yang lebih jelas lagi bahwa tidak ada fee, tidak ada kickback. Tidak ada suap yang diterima oleh Tom Lembong ini. Kalau Pak Antoni sendiri melihatnya nih, dari kacamata seorang ekonomi ya. Apakah tindakan yang dilakukan Tom Lembong dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan, yang dituduhkan oleh Kejaksaan Agung, ini sebenarnya sama sekali tidak bisa dikategorikan sebagai peristiwa tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Ya, tepat sekali Pak Abraham Samad. Jadi kalau kita lihat, tuduhannya dari Kejaksaan Agung ini kan mengejutkan. Karena terlihat dicari-cari. Terlihat dicari-cari. Direkayasa Pak Antoni ya. Dicari-cari dengan kata lain direkayasa. Pertama, katanya pada tahun 2015 ada surplus gula. Tapi faktanya kalau kita lihat data statistik, itu kita import gula total itu 3,3 juta ton. Padahal yang diberikan di dalam tuduhannya, yaitu 105 ribu ton diberikan kepada perusahaan swasta. Tetapi ada kontradiksi dengan tuduhan jaksa yang lainnya. Yaitu dia bilang kalau dalam shortage, dalam kekurangan gula domestik ini, maka harus dilakukan impor gula kristal putih. Dan itu harus dilakukan oleh BUMN. Itu kata jaksa ya? Itu kata jaksa gitu. Dan harus dilakukan oleh BUMN. Kenapa Tom Lembong memberikannya gula kristal kepada PT perusahaan swasta? Jadi di satu pihak, jaksa mengatakan bahwa di sini ada surplus. Tetapi jaksa mengakui, begitu kalau ada shortage, harusnya adalah GKP. Nah ini kan mau mencerat. Karena Anda ke swasta, memberikan, maka dia bilang bahwa harusnya ke BUMN. Nah di dalam pemberian gula kristal mentah, itu swasta memang dibolehkan. Dan kebanyakan memang swasta gitu. Karena itu ada gula kristal mentah untuk proses menjadi gula rafinasi. Oke. Jadi kita mengimpor gula kristal mentah, itu menjadi rafinasi, itu biasa diserahkan di beberapa perusahaan swasta ya? Sekitar ada 11 perusahaan yang tergabung di dalam asosiasi gula rafinasi Indonesia. Itu ada 11 gitu. Ada 11. Kemudian kalau misalnya kita impor gula kristal mentah untuk dijadikan gula kristal putih untuk konsumsi, itu siapa yang berhak mengimpor? Kalau gula kristal mentahnya adalah perusahaan swasta. Tetap perusahaan swasta? Perusahaan swasta. Nah kalau dia ada misalnya gula kristal putih kekurangan di dalam negeri, maka ada dua cara kita untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oke. Pertama adalah kita bisa melalui import gula kristal putih secara utuh. Iya, tapi tidak ada proses lagi. Jadi lebih mahal kan gitu kan? Nah, kalau itu import gula kristal putih memang harus diberikan kepada BUMN. Nah itu peraturannya. Kalau langsung gula kristal putih. Kalau langsung gula kristal putih. Itu peraturannya kalau kita menggunakan peraturan pada tahun 2016 ke atas. Tetapi peraturan sebelum 2016 termasuk 2015, itu pun tidak ada dikotomi antara BUMN dan swasta. Oke. Nah, tapi kita kesampingan saja. Karena gula kristal mentah boleh diimpor oleh swasta. Dan dengan adanya kekurangan gula kristal putih, pertama tadi kita import gula kristal putih langsung. Yang kedua adalah kita memproduksi gula kristal putih. Ya, dari bahan baku tebu. Dari bahan baku tebu itu kekurangan. Karena nggak bisa kita hasilkan ya. Nggak bisa hasilkan. Jadi ada kebutuhan gula kristal putih. Kita ada pabrik gula kristal putih berbasis tebu. Dan itu tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu kita harus import. Importnya gula kristal putih langsung atau kita bisa produksi sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh Tom Lembong. Gula kristal diproduksi menjadi gula kristal putih. Dan ini harusnya kita bersyukur. Karena ada nilai tambah. Gula kristal mentah. Iya. Gula kristal mentah yang diimpor oleh Tom Lembong kemudian diolah menjadi gula kristal putih. Iya. Karena kalau dia langsung mengimpor gula kristal putih dari sana lebih mahal kan? Lebih mahal dan harus dari BUMN. Kalau gula kristal mentah, maka harus melalui produsen gula rafinasi. Di situ, tapi mereka bisa memproduksi gula kristal putih juga. Boleh ya. Nah, ini yang dilakukan oleh PPI, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, BUMN dalam hal distribusi. Lalu dia bekerja sama dengan 8 perusahaan. Oke, Anda proses GKM menjadi GKP, gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Dan nanti ini saya ambil. Jadi semacam maklun. Ya kan boleh. Oke, karena memang kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi oleh pasokan tubuh kita ya? Oleh pasokan tubuhnya tidak cukup gitu. Oke, maka perlu impor? Perlu impor. Oke, jadi itu yang dilakukan Tom Lembong. Berarti kalau menurut Pak Antoni, di situ kelihatannya tidak ada kerugian negara ya? Tidak ada. Malah menguntungkan negara karena ada nilai tambah. Oke. Jadi menguntungkan sekali. Dan menguntungkan devisa. Karena kalau kita import gula kristal putih, devisa kita keluar lebih banyak daripada kalau kita import gula kristal mentah. Jadi ada penghematan devisa. Ini yang perlu juga dihitung oleh Jaksa. Tetapi kan kita tahu, Jaksanya kan ini duduannya sangat mengada-ada. Berarti Jaksa kelihatannya dalam tekanan. Saya nggak percaya Jaksa Agung itu sangat amatir begitu gitu kan. Orang saya tidak mengerti hukum aja. Tapi saya mengerti peraturan-peraturan yang merlatar belakangi bisnis, praktik bisnis tentu saja. Saya melihat kok ini amatir sekali kan gitu kan. Oke. Pak Antoni menarik nih. Biasanya pun kalau misalnya terjadi korupsi, kalaupun katakanlah tidak ada kerugian negara, yang harus ditemukan ke Jaksan baru bisa menangkap Tom Lembong, harusnya misalnya ada kickback ya. Ada suap yang diberikan kepada Tom Lembong sehingga dia mengeluarkan isi impor itu kepada perusahaan. Ini nggak ada kan? Ini Jaksa sendiri mengakui kita belum menemukan, katanya belum tapi tidak menemukan ya. Kalau dibilang belum ya kita nggak tahu ke depannya. Tapi pada saat ini tidak ditemukan aliran dana kepada Tom Lembong. Lalu kemudian Jaksa berkila, oh korupsi tidak perlu ada aliran dana. Kan gitu kan? Nggak perlu ada kickback. Kickback kan gitu alesannya kan gitu. Tidak perlu ada aliran dana. Dan ini sekali lagi kan kemarin juga Pak Abram Samad bicara dengan mantan Wakab Leris. Itu mengatakan itu Jaksa sekolahnya di mana gitu. Oke. Tapi saya rasa Jaksa juga mengerti, tapi masalahnya dalam tekanan politik. Kan gitu kan? Bukan masalah knowledge kalau saya lihat ini. Menarik nih. Berarti kalau Pantoni lihat bahwa kasus Tom Lembong ini bukan murni hukum, tapi ada tekanan politik kekejaksaan di intervensi sehingga dia melakukan ini. Kira-kira seperti itu. Iya, benar. Karena saya tidak percaya bahwa Jaksa itu sebegitu amatir. Kenapa ada intervensi hukum Pak Abram? Karena pertama adalah sprinting untuk Tom Lembong itu dikeluarkan pada Oktober 2023. Setahun yang lalu. Oh, satu tahun yang lalu. Satu tahun yang lalu. Waktu pada saya itu masih kampanye ya? Pada saat itu dia baru ditunjuk menjadi tim SES. Untuk Anis dan Cak Imin. Oke. Itu baru ditunjukkan. Jadi pas ditunjuk langsung dikeluarkan sprinting? Nah, langsung dikeluarkan sprinting. Oke. Nah, di situ apa artinya? Artinya di sini adalah saya melihatnya sebagai teror. Karena apa? Karena ada, ini kan dulu kita tidak tahu, tetapi kemudian belakangan kita tahu, begitu ada berita-berita kepada Erlangga yang dikatakan kalau Anda tidak mundur ke TUM, ini ada sprinting. Ini kan teror kan jadi itu. Jadi teror. Jadi kita kaitkan sama kesitu. Jadi artinya bukan tidak mungkin gitu. Nah, itu menurut berita ada seperti itu. Jadi kita kaitkan, saya bilang, oh berarti ini adalah dulu untuk menteror. Tetapi ini berjalan terus. Lalu kemudian, bagaimana? Dalam satu tahun itu tidak terjadi apa-apa. Ya, menurut Jaksa Agung mereka memeriksa sampai 90 orang saksi lah ya. Tapi itu kan senyap gitu kan ya. Kita tidak tahu bahwa itu siapa yang diperiksa dan sebagainya. Tidak pernah diupdate. Tidak pernah ada publikasi. Tidak pernah ada apa gitu. Dan tidak perlu publikasi. Kan kita tahu wartawan itu kan ada juga kan. Kalau diperiksa kan pasti ke jagung kan. Pasti di eksplasi. Wartawan kan pasti lihat ini periksa apa-apa segala. Begitu kan. Ini kasus apa. Jadi Jaksa itu mengatakan bahwa setelah satu tahun baru diperiksa. Dia bilang dengan saksi 90 orang dan sebagainya. Lalu kita lihat tanggal pemeriksaan pertama kali adalah 8 Oktober 2024. Jadi belum lama ini. Penjalan Jokowi turun. Jadi sepertinya ada pemaksaan. Siapa yang memaksa Pak Antonia? Ya pada saat itu rezim yang berkuasa lah. Ya pada saat itu ya pasti yang berkuasa atasan kejaksaan agung kan Jokowi. Presiden. Jadi seolah-olah dia mengintervensi ya? Seolah-olah ya. Kalau saya melihatnya ada intervensi. Ya buktinya dengan sprinting itu sudah ada sprinting Erlangga itu tidak dikeluarkan. Kalau dia mendukung itu kan intervensi. Oke. Jadi kita melihat bahwa intervensi Jokowi di dalam hukum ini adalah tidak satu, dua, tiga kali. Banyak sekali gitu kan. Nah ini dia bilang. Yang kita bilang itu waktu ada teman-teman mengatakan ini politik Jokowi memainkan politik sprinting. Oke jadi sebelum lancer menurut Pak Antoni disitu kelihatannya kejaksaan diintervensi untuk mempercepat ya? Iya sebetulnya diintervensi sudah dari Oktober 2023 tetapi kemudian tidak berjalan kemudian ini ada ini percepatan. Nah ini yang menarik Pak Abraham. Jadi tanggal 8 lalu kemudian tanggal 16 diperiksa. Jadi cepat nih ini waktu seminggu 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 ini ya. Terus dari tanggal 16 tanggal 22 diperiksa lagi. Lalu kemudian 29 baru dijadikan tersangka. Artinya apa? Saya melihat jadi nggak mungkin Prabowo yang bermain dari 2023. Itu yang pertama. Jadi kita kesampingkan bahwa ini adalah bukan Prabowo. Pak Jokowi. Iya dan Pak Jokowi. Jadi kita begini Pak. Saya ulang. Kita melihat di sini ada intervensi. Oke. Pertama. Karena kita lihat dari tahun 2023 sprinting dan sebagainya. Oke. Terus kemudian adalah siapa yang intervensi pasti atasan kejaksaan agung. Tidak ada orang lain. Siapa itu? Yaitu Jokowi. Oke. Atau Prabowo kalau kita melihat peristiwa 29 Oktober. Tapi karena ini mulainya udah dari Pak Jokowi. Ya pasti yang bermain adalah Pak Jokowi. Karena sejak tahun 2023. Karena sejak tahun 2023 pemeriksaan 8 Oktober dan 16 Oktober. Berarti Jokowi ya. Lalu kemudian ditersangkakan 29 Oktober. Saya mencurigai di sini dan menduga bahwa di sini mau mendiskreditkan Prabowo. Jadi Pak Jokowi ingin mendiskreditkan Pak Prabowo. Iya. Nah ini yang bahaya saya bilang. Ini bahaya karena kemudian keluar satu berita South China Morning Post. Mengatakan Prabowo ini main langkep aja kepada kritikus Jokowi. Kepada mereka yang mengkritik Jokowi. Jadi dari berita itu kelihatan sekali bahwa ini seolah-olah menuduh Prabowo di belakang itu. Padahal Jokowi. Padahal menurut pengamatan saya, menurut pendapat saya ini pasti Jokowi. Menelihat dari kronologis tadi gitu. Menarik ini ya matanya Pak Antoni. Dan bisa dibunarkan. Pak Antoni ada yang lebih menarik lagi. Kalau kita lihat ya. Itu kan Kemendak itu pernah dilakukan penggeledahan ya. Ketika dia melakukan penggeledahan di Kementerian Perdagangan. Tahun 2023 dia mempublikasi bahwa ada praktek manipulasi impor gula dari tahun 2017 sampai tahun 2023. Dan potensi pidana korupsi. Yang menarik ini kan langsung disampaikan oleh Kejaksaan Agung bahwa dia menemukan ada praktek manipulasi impor itu 2017 sampai tahun 2023. Loh kok Tom Lemong kan 2015. Ini kan aneh. Tiba-tiba dia menarik jauh ke belakang. Padahal yang dia maksud katanya di 2017 sampai tahun 2023. Kenapa yang dipersoalkan yang tahun 2015 kira-kira menurut Pak Antoni ini semakin memperjelas ya. Iya. Bahwa kasus ini di rekayasa. Di rekayasa. Jadi kita lihat bahwa 2017 ke 2023 ini mungkin pokoknya perintahnya kurang lebih begini. Bagaimana Tom Lemong bisa ditersangkakan. Kan gitu kan. Instruksinya? Iya. Instruksinya siapa itu Pantoni? Iya. Atasan Kejaksaan Agung lah ya. Pada saat itu tentu saja atasannya adalah presiden. Oke. Dia bilang apa tuh? Presiden yang berkuasa. Ya kurang lebih begitu. Jadi kita mengandai-andai bahwa kalau saya jadi presiden, kalau cara intervensi bagaimana ini ada 2017 ke 2023. Ya gunakanlah ini. Tarik sampai 2015. Pokoknya bagaimana Tom Lemong bisa kena. Kan gitu kan. Oke. Nah kalau itu ditarik, maka ditariklah sampai 2015. Tetapi kalau kita lihat secara peraturan, semua yang peraturan 2015 itu harusnya menggunakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Oke. Tahun 2004. Nomor 527 tahun 2004. Oke. Di dalam peraturan itu tidak ada kebutuhan rapat koordinasi. Karena apa? Tidak diharuskan. Tidak diharuskan, tidak dibutuhkan. Oke. Karena apa? Karena Departemen Perindustrian dan Perdagangan satu atap. Oke. Jadi Menteri Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Merangkap. Jadi ya. Jadi tidak perlu ada rekomendasi dari kementerian terkait dari perindustrian. Karena itu dirjen mereka. Oke. Nah jadi di sini sama-sama dirjen. Oke. Mereka koordinasi secara internal. Oke mereka memberikan. Jadi tidak ada. Di dalam peraturan 2004, itu tidak ada begitu. Jadi kalau dibilang bahwa Tom Lembong memberikan izin impor tanpa koordinasi, kalau untuk tahun 2015 memang tidak perlu. Karena tidak ada peraturan itu gitu kan. Nah yang menarik Tom Lembong itu sendiri yang merubah, yang menandatangani, mencabut peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengganti dengan peraturan Permendak jadi. Peraturan Menteri Perdagangan. Di situ dia mencabut 2004 dan di situ baru dikatakan ada rapat koordinasi. Karena yang harus memberikan rekomendasi import adalah kementerian perindustrian. Nah kalau sudah ada koordinasi itu baru dia menandatangani. Nah jadi ini menarik. Jadi kalau begitu dia mau mengacu kepada 2015 itu pasti tidak bisa kena. Oke. Kalau dia mengacu kepada mungkin 2016 itu pun tidak ada karena yang dituduhkan 2015. Berarti kita bisa berasumsi bahwa perizinan 2016 kan semuanya memenuhi persyaratan. Berarti semakin jelas ya bahwa apa yang disampaikan kejaksaan ini semakin memperlihatkan kelemahan dari penyidikan kasus Tom Lembong ini. Bahwa ternyata banyak amburadul, banyak yang lubang dan banyak yang tidak masuk di akal ya. Kalau Pantoni lihat ya. Iya. Saya melihatnya seperti itu. Oke. Indikasinya kuat seperti itu ke sana. Indikasinya ya bahwa pertama kita tidak menemukan kerugian keuangan negara. Kemudian yang kedua kita tidak menemukan adanya kickback atau aliran dana atau suap ke Tom Lembong langsung. Kan biasanya begitu kalaupun tidak ada kerugian negara tapi ada suap, ada kickback. Karena biasanya ya oke dalam soal perizinan itu selalu ada kickback atau ada suap menyuap. Ya Pantoni apa yang disampaikan. Satu adalah tidak ada kickback itu sudah sangat jelas karena dari pembicaraan kejaksaan agung dia bilang tidak menemukan aliran dana itu. Artinya boleh dikatakan itu tidak ada. Selama tidak menemukan ya tidak ada. Itu pertama. Yang menarik adalah kerugian negara 400 miliar. Kejaksaan agung mengatakan ada kerugian negara. Jadi kan kita tadi mengatakan posisinya adalah tidak ada kerugian negara. Itu saya tulis. Tapi kejaksaan agung bilang ada. Lalu saya mempertanyakan apa. Kenapa saya berargumen tidak ada. Saya berani menyatakan tidak ada. Karena pertama adalah gini. Kalau kerugian keuangan negara itu kan berarti ada hubungannya dengan APBN. Oke. Pertama. Apa? Kerugian keuangan negara adalah kalau kita belanja dari uang APBN maka ada markup. Nah seolah-olah itu berarti ada kerugian keuangan negara. Oke. Itu pertama. Yang kedua adalah dari sisi penerimaan. Ada penerimaan yang lebih rendah dari seharusnya. Contohnya ini banyak sekali di pajak. Dan beacuka ini. Oke. Orang bayar pajak 100. Oke damailah saya bayar 20, 80-nya kita bagi-bagi. Itu yang terjadi dengan kasus terakhir itu ada dari direktur yang namanya Angin Prahidno. Oke. Yang itu sudah dinyatakan bersalah dan sebagainya. Bahkan ada mengatakan bahwa ada uang TPPU indikasi pencucian uang di situ 349 triliun. Mungkin masih-masih ingat gitu. Nah itu yang itu. Itu luar biasa. Jadi ada penerimaan yang dibawah seharusnya itu kerugian negara. Atau belanja yang lebih mahal dari seharusnya. Itu kerugian negara. Itu kerugian negara. Dalam kasus perizinan ini tidak ada. Karena apa? Tidak ada uang APPN. Jadi tidak membayar. Memberi izin itu kan tidak perlu membayar. Gitu ya. Terus yang kedua adalah juga gratis. Perizinan selama ada ini oke kita butuh diberikan izin. Jadi tidak ada potensi penerimaan negara. Jadi potensi penerimaan negara dan potensi belanja negara itu sudah nihil. Di dalam kasus ini. Pertanyaannya tinggalkan. Berarti Anda menyalahgunakan pemenang dengan menerima kickback. Kan gitu kan. Dan tadi kita sudah bahas kickback tidak ada gitu kan. Jadi kita tahulah kalau seandainya ada izin-izin import harus ada pelicin. Dibayar upeti kan gitu kan. Nah itu. Tapi itu tidak ada. Seandainya pun ada upeti atau apapun. Itu bukan kerugian keuangan negara. Ya tapi itu bisa dipersoalkan secara hukum. Bisa dipersoalkan secara hukum. Itu masuk tindak bidana korupsi. Pasti gitu kan. Itu salah gitu kan. Tapi ini tidak ada. Tetapi bukan kerugian negara. Dan itu tidak ada. Jadi dimana kerugian negaranya? Nah inilah mulai apa kita bilang tadi rekayasa ya. Jadi Pantoni gimana caranya dia menghitung 400 miliar itu yang dia sebutkan kerugian negara? Nah inilah bahwa yang dihubung-hubungkan. Jadi pemberian ini dihubung-hubungkan dengan distribusi. Dia hidup dari? Produksi dihubung-hubungkan dengan distribusi. Yaitu dengan PPI. Perusahaan Perdagangan Indonesia. BUMN. Nah dia bilang seharusnya inilah BUMN dia bilang mengadakan perjanjian dengan delapan perusahaan. Yang tadi itu. Jadi delapan perusahaannya itu adalah dia mendapatkan fee 105 rupiah per kilo. Oke. Oke. Dia hitung ya. Tapi fee-nya itu kan masuk negara. Bukan kerugian negara gitu. Jadi ada proses GKM gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Oke. Dan disitu diserahkan kepada PPI. Lalu PPI perusahaan Perdagangan Indonesia BUMN ini mendapatkan fee 105 rupiah. Lalu Jaksa Agung menuduhkan bahwa perusahaan swasta ini lalu menjual kepada distributor lain. Tapi menjual distributor mungkin saya menduganya pasti atas instruksi PPI. Karena dia harus menyerahkan barang ke PPI. Tetapi PPI bisa karena dia sudah menjual kepada yang lain. Dia bilang oke delivery ke sana. Itu biasa dalam praktek bisnis gitu. Itu biasa gitu. Oke. Yang penting perjanjiannya benar apa tidak. Dia menerima 105 rupiah per kilogram. Mereka mengatakan fee. Tapi saya mengatakan margin keuntungan. Karena transaksi. Oke. Saya beli ini. Saya mendapatkan margin keuntungan. Saya. Berapa saya beli GKP dari Anda? 100. Oke. Tolong jual 105. Berarti saya ambil untung 5. Sangat normal gitu. Itu pun bukan dianggap sebagai kerugian negara. Apa yang dianggap kerugian negara oleh Jaksa Agung adalah keuntungan dari perusahaan swasta dari GKM menjadi GKP. Itu harusnya katanya milik negara. Gimana orang perusahaan yang proses kok jadi milik negara gitu. Kenapa Anda tidak mengatakan. Kecuali di situ ada BUMN. Ada peraturan-peraturan yang mengharuskan BUMN kan gitu. Tapi tidak ada. Karena di dalam gula rafinasi itu. Itu kebanyakan adalah perusahaan swasta. Jadi berarti dia cara menghitung bahwa ada biaya ketika pengelolaan dari gula kristal mentah ke gula kristal putih. Itu kosnya itu yang dihitung ya. Margin. Jadi dia kan ada keuntungan gula kristal mentah. Dia produksi menjadi gula kristal putih. Dan dijual. Dan jualnya kepada PPI dengan margin 105. Di situ pun dia sudah ada untung konversi itu. Dan dianggap itu kerugian negara. Ini sangat tidak normal gitu. Oke berarti kalau begitu Pak Antoni lihat. Kalau kita lihat nih. Bahwa ternyata Sprindik itu keluar di tahun 2023 Oktober. Udah lama tuh satu tahun ya. Baru sekarang dimatangkan. Apakah kalau Pak Antoni melihat. Bahwa ini kan ada dugaan tadi Pak Antoni bilang. Ini kira-kira yang menyuruh kejaksaan agung ini Jokowi. Karena pada saat itu Pak Jokowi yang masih jadi presiden. Di Oktober 2023. Walaupun terlaksananya di Oktober 2004. Injuri time. Sudah Jokowi lenser. Tapi disitulah di. Pemeriksaannya masih Jokowi. Tetapi penetapan tersangkanya. Seminggu sekitar 10 hari setelah Jokowi lenser. Oke berarti menurut dugaan Pak Antoni disitulah. Kita memperlihatkan kepada kita semua. Bahwa sebenarnya. Yang menginginkan kasus Tom Lembong ini. Dijadikan kasus hukum. Diseret Tom Lembong menjadi tersangka. Ini adalah Jokowi. Iya. Clear ya? Iya saya menduganya ke situ. Oke. Nah kenapa? Satu lagi ada kanehan nih Pak Abram. Oke. Kanehannya apa? Sprindik keluar Oktober 2023. Pertanyaannya adalah. Kapan penyelidikannya dimulai? Bukankah penyidikan itu harus diawali dengan penyelidikan? Oke. Secara KUHP. Begitu. Itu saya mendapatkan informasi dari ahli hukum lah gitu kan. Iya ini ada. Yang menarik adalah. Dirdik. Jadi direktur penyidik dari Jampitsus tadi. Itu mengatakan. Abdul Kohar ya. Yang jam tangannya mahal? Iya jam tangannya mahal gitu ya. 1,1 M ya. Bisa nggak? Bisa gitu. Dengan gajinya sebagai aparatur sipil negara. Iya patut dipertanyakan. Pantoni saja? Jangan-jangan dia itu katanya ya biasa. Mendapatkan hadiah, hibah. Pantoni aja bekas rektor nggak bisa beli jam tangan begitu ya? Nggak bisa. Oke lanjut Pak. Dan saya bahkan nggak pakai jam tangan. Oke. Dia mengatakan begini. Saya tidak tahu kapan penyelidikannya ini dimulai. Tapi pasti adalah dia bilang. Jadi gimana? Penyidik tidak tahu apakah kapan itu dimulai. Dan bagaimana prosesnya dan sebagainya. Nah. Fatal. Ini kan. Jadi memperkuat dugaan kita bahwa ini adalah memang satu kasus yang... Direkayasa? Direkayasa. Direkayasa artinya tidak memenuhi standar dari peraturan. Tidak ada dasar hukumnya? Tidak ada dasar hukumnya. Harus penyelidikan. Harus ini. Dan satu. Wah itu banyaklah. Jadi Oktober lalu kemudian 2023. Baru kemudian 8 Oktober 2024. Diperiksa pertama kali. Sebelumnya tidak ada gitu. Lalu kemudian berdurut-turut satu minggu, satu minggu, satu minggu. Dan dalam tiga minggu berarti dari 8 Oktober menjadi 29 Oktober. Itu langsung tersangka. Oke. Berarti semakin jelas si Rarkin ya kalau kita lihat. Pantoni, apakah misalnya nih. Kalau seorang Menteri Perdagangan nih. Ingin mengeluarkan kebijakan impor. Itu juga disampaikan pemberitahannya kepada Menko Ekonomi. Kita punya peraturan yang setelah dirubah oleh Tom Lembong. Peraturan 117.2015. Ya mungkin ada perubahan-perubahan lagi. Itu mewajibkan harus ada rapat. Oke. Rapat koordinasi mengenai keperluan gula. Tapi disitu Mendak setelah rapat koordinasi itu. Mendak bisa mendistribusikan kepada siapapun. Itu mengenai kebutuhannya aja. Oke. Memang ada kebutuhannya. Apakah itu perlu dengan Kemenko? Perekonomian. Nah di dalam perundang-undangan itu. Itu peraturan itu hanya memerlukan kementerian terkait. Kementerian perindustrian? Dalam hal ini adalah perindustrian. Gitu kan ya. Kalau dia ada persetujuan. Yang namanya rekomendasi import. Itu berarti sudah cukup untuk memberikan persetujuan import. Di peraturan yang sekali lagi berlaku 1 Januari 2016. Oke. Dan saya kembali kepada peraturan 2015. Tidak ada itu. Ketika Tom Lembong jadi menteri ya? Ketika Tom Lembong jadi menteri. Karena Tom Lembong ini ada 2015 sampai 2016 kan. 12 Agustus 2015 sampai 27 Juli 2016. Ada overlapping di 2016. Nah disini kalau yang dituduhkan. Karena kita hanya melihat yang dituduhkan. Oke. Yang dituduhkan adalah import gula 2015. Oke. Maka disitu tidak perlu rapat koordinasi. Jadi gugur ya? Jadi gugur ya. Oke. Kecuali kalau dia bilang 2016 juga. 2016 ya harus ada rapat koordinasi. Memang. Bahaya nih kalau didengar kejaksaan. Dia buat-buat lagi nanti 2016. Enggak. Tapi saya mendapatkan beberapa informasi. Bahwa koordinasi itu ada. Lalu juga ada koordinasi dengan kalau salah kementerian BUMN. Jadi mereka meminta bahwa kementerian BUMN coba menugaskan dong. Siapa? Untuk import ini. Ya lalu ditunjuklah PPI. Dan itu adalah ditunjuk PPI. Itu adalah memang atas dasar. Kesepakatan antara kementerian BUMN dengan kementerian perdagangan. Lalu kemudian diproses. Secara prosesnya itu. Itu sudah benar gitu. Pokoknya memberikan import gula kristal mentah. Kepada 11 perusahaan yang mampu memproses gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Apakah perusahaan yang memproduksi gula dari gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Itu sama dengan perusahaan yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula rafinasi. Ya itu sama. Karena apa? Statusnya adalah gini. Kalau kita proses dari gula kristal mentah itu pertama itu yang kita hasilkan adalah gula kristal putih. Oke. Lalu ada terus dia itu menjadi gula kristal rafinasi karena gula kristal rafinasi speksnya lebih tinggi. Dan itu hanya diperuntukkan buat industri makanan, minuman, dan hotel-hotel restoran. Iya. Gula rafinasi ya. Gula rafinasi itu untuk gitu. Jadi keperluan industri makanan, minuman, dan perusahaan-perusahaan hotel besar. Bukan untuk konsumsi rumah tangga. Bukan untuk konsumsi rumah tangga. Kalau konsumsi rumah tangga gula kristal putih ya. Iya. Kalau dia ada penungkasan, ya dia ada gitu bisa. Dari mana dia penungkasannya itu Kejaksaan Agung kalau nggak salah mengatakan bahwa mereka tidak ada penungkasan yang perusahaan swasta ini. Delapan perusahaan yang dituduhkan. Oke. Mereka tidak ada langsung penungkasan dari kementerian perdagangan. Tetapi menteri perdagangan menugaskan PPI atas dasar dari kerjasama dengan kementerian lainnya. Yaitu untuk memproduksi GKP dari GKM, dari kursus mental itu. Dan di situ ada dibicarakan antara PPI kerjasama dengan mereka. Yaitulah penungkasan turunan kan gitu. Oke. Jadi jelas Pak Antoni, ini kan semakin memperlihatkan kepada kita semua bahwa betapa amburadulnya penyedikan kasus Tom Lembo. Apalagi kalau yang tadi disampaikan Pak Antoni bahwa ternyata ketika Direktur Penyedikan Kejaksaan itu Abdul Kohar ya. Abdul Kohar. Abdul Kohar ditanya, dia tidak mengerti dan tidak tahu bahwa kapan dimulainya penyelidikan. Dia hanya tahu ketika sudah menerbitkan sprindiknya, surat perintah penyelidikan. Tapi dia tidak tahu kapan dimulai penyelidikan. Karena kan sebelum ke penyelidikan harus didahului dengan penyelidikan. Penyelidikan baru ke penyelidikan. Nah ini juga tidak jelas. Apakah yang sprintik itu Abdul Kohar yang tanda tangannya pebukan? Apakah dia mulai pebukan? Saya curiga juga bukan dia. Mungkin dari Direktur Penyediknya dulu kan lain kan? Nah ini yang perlu juga diklarifikasi. Seandainya dia pun sangat aneh dia tidak tahu kapan itu penyelidikan. Apalagi kalau itu bukan dia gitu kan. Tapi kan dia kalau ada berkas gitu. Kalau untuk mau periksa, mau tersangkakan kan pasti data harus lengkap kan? Kapan penyelidikan, kapan itu. Begitu ditanyakan wartawan, tidak tahu. Gimana ini hukum kita? Jadi walaupun misalnya dia belum menjabat, tapi paling tidak dia harus tahu. Kapan penyelidikannya, kapan dimulai penyelidikan. Bagaimana prosesnya, alat-alat bukti apa yang dimiliki. Harus dia tahu Pak Antoni ya? Itulah. Makanya saya katakan, saya tidak percaya Kejaksaan Agung kok begitu amatir. Kan gitu kan? Nah kenapa? Cuma satu faktor yang bisa membuat Kejaksaan Agung ini seolah-olah sangat amatir. Karena ada intervensi. Nah gitu kan? Jadi alasannya ada. Oke, karena Pak Antoni bicara intervensi, kita masuk ke intervensi. Apakah intervensi ini dilakukan oleh Jokowi seperti yang tadi disampaikan Pak Antoni kepada Kejaksaan Agung untuk mentersangkakan Tom Lembong? Ini dikarenakan faktor politik. Karena pada saat itu Tom Lembong berada menjadi tim. Timnya Anis Caimin di tim perubahan. Sehingga diperintahkan lah, kira-kira seperti itu. Bahwa tolong ini Tom Lembong dibuatkan sprintiknya. Kira-kira seperti itu. Untuk diteror. Iya. Tujuannya untuk diteror aja pertama. Diteror. Pertama adalah ke situ, tetapi kemudian berjalan. Terus bahwa itu tidak terjadi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan kemudian Tom Lembong tetap menjadi tim. Dan kita ketahui bahwa Anis Caimin kalah. Kan sebenarnya prosesnya sudah selesai gitu. Tapi kemudian... Dan dulu Pak Antoni. Apakah ini kan tadi Pak Antoni bilang sprintik ini sebenarnya cara yang dilakukan Pak Jokowi untuk meneror orang. Supaya bisa dikendalikan. Seperti gitu ya. Apakah setelah diteror melalui sprintik ini Tom Lembong tidak menghiraukan sehingga terus dilanjutkan. Diperintahkan untuk terus dilanjutkan menjadi tersangka. Oh iya. Kan tadi Pak Antoni bilang ini pernah dilakukan dengan yang lainnya. Yang lainnya. Tapi yang lainnya bisa dikendalikan. Dikendalikan sehingga tidak dilanjutkan. Apakah Tom Lembong tidak bisa dikendalikan sehingga dilanjutkan dengan statusnya sebagai tersangka. Dan ditahan. Faktanya begitu. Faktanya dia tidak bisa dikendalikan. Bahkan dia sangat frontal. Bahkan di dalam debat kalau tidak salah. Pilpres itu kita melihat komentar-komentar Tom Lembong yang sangat tajam. Tanya tajam mengkritik. Sangat tajam untuk mengkritik Jokowi dan juga pada saat calon wakil presiden Gibran. Jadi kita lihat itu dia tidak itu. Tidak bisa dikendalikan dan ditetap. Ya karena apa? Karena menurut saya dia merasa tidak bersalah. Itu yang itu ya. Attitude itu. Kalau orang merasa bersalah maka dia akan menuruti. Nah sekarang apakah Erlangga pada saat itu dia menuruti dia merasa bersalah atau tidak? Oh jadi Pak Erlangga pernah juga di Anun ya? Di teror seprindik juga ya? Itu kan yang kita dengar dari berita kan? Kita dengar dari berita bahwa Erlangga ditunjukkan. Kalau nggak salah oleh Pratikno ya? Kalau nggak salah oleh Pratikno ya? Kalau waktu itu ya. Berita-bita begitu oleh Pratikno ditunjukkan. Sebaiknya Anda mundur. Kalau nggak ini seprindik akan keluar. Kan begitu kan? Jam 12 malam kasih waktu. Dan jam tepat malam itu kan Erlangga mengundurkan diri. Jadi kenapa Erlangga begitu mengundurkan diri dari Ketua Umum Golkar? Kalau tidak ada tekanan. Kan kembali kita bicaranya ke situ lagi kan? Pasti ini ada tekanan lagi kan ke situ. Nah jadi kembali kepada Tom Lembong. Bahwa dia mungkin merasa saya tidak ada apa-apa. Jadi dia terus mengkritik. Jadi dia terus mengkritik. Dia terus di dalam tim Amin dan sebagainya. Yang menarik lagi setelah ini selesai maka ada event kedua. Yaitu Pilkada. Wah itu kan juga dikadang-kadang Tom Lembong akan menjadi timnya Anis gitu. Oleh karena itu masalahnya adalah bukan Tom Lembong yang ditakuti. Tetapi masalahnya Anisnya kalau menurut saya yang ditakuti. Oke. Kan ini harus jegal dan Tom Lembong adalah orang penting di kubu Anis. Kalau saya membacanya ke situ. Maka harus dihentikan. Oleh maka harus dihentikan. Nah Anis dihentikan Pilkada dengan cara apapun. Oke. Kemudian dia dihentikan. Dia tidak ini lagi. Oke. Jadi Tom Lembong dihentikan ini untuk menghentikan Anis ya? Saya membaca ke situ. Karena siapa sih Tom Lembong? Dia tidak ada masa. Ya kan? Pemerintah ini tidak akan takut oleh orang yang tidak ada masa. Kecuali Anda ada masa yang begitu besar. Habib Rizik misalnya begitu dia ada masa dia langsung dicari-cari. Oke. Nah Tom Lembong tidak ada masa. Jadi tidak mungkin ada. Tetapi Tom Lembong adalah orang penting di situ gitu. Yang bisa mendukung Anis gitu. Saya melihatnya ke sana. Nah. Jadi waktu Pilkada sudah selesai. Lalu kenapa ini masih kok dicari lagi kan gitu kan? Nah waktu sepredik itu 8 Oktober. Itu waktu 8 Oktober. Ya masih kita ini. Kontes Pilkada tapi sudah tidak ada. Tetapi yang menarik adalah kenapa masih dilanjutkan. Oke. Tahan di situ. Pantoni saya dapat kabar bahwa kenapa masih dilanjutkan. Karena katanya Anis ini dan Tom Lembong sekarang sedang menggagas sebuah partai politik yang didahuli dengan Ormas. Jadi mereka ingin membuat partai politik dengan pendahuluan Ormas ya. Habis itu Ormas berubah menjadi partai politik. Dan yang menggagas itu Anis ya. Kualisi Perubahan. Dan salah satu penggagasnya adalah Tom Lembong. Katanya gitu ya. Sehingga Tom Lembong ini masih dikhawatirkan. Dan ada analisa juga mengatakan bahwa kenapa Tom Lembong harus dihentikan. Karena Tom Lembong ini dianggap sebagai donatur. Untuk organisasi masa itu untuk partai politik yang akan dibentuk oleh Anis. Kalaupun dia bukan sebagai donatur. Tapi dialah orang yang punya hubungan jaringan yang luas. Terhadap pengusaha maupun pihak-pihak luar yang bisa mendatangkan funding. Kira-kira seperti itu. Apakah Pak Antoni mendengar itu? Iya. Saya juga mendengar seperti itu. Dan menurut saya ini juga sangat valid. Tetapi poinnya menurut saya adalah bukan berhenti di situ saja Pak Rang. Sobat, kalau Anis bikin Ormas, bikin partai kenapa? Gak ada masalah. Untuk Jokowi. Karena kan Jokowi sudah tidak presiden lagi kan. Untuk apa gitu kan. Prabowo pun tidak takut. Prabowo adalah seorang yang... Demokrat. Iya, demokrat yang ingin bertarung fair lah dan sebagainya gitu. Meskipun dia katanya dicurangi dua kali oleh Jokowi. Ini ironinya kan gitu kan. Nah, sekarang kenapa dia masih cawe-cawe begitu? Dan masih mengintimidasi Tom Lembong? Menurut saya ini preparasi untuk 2029. Oh, untuk jangka panjang? Untuk jangka panjang. Karena Anis 2029, kalau seandainya itu jadi Ormas dan sebagainya... Jadi partai politik? Jadi partai politik. Ini akan membahayakan kontestasi 2029. 2029 adalah kandidat sangat kuat di dalam perpolitikan Indonesia harus kita akui adalah Anis. Suka atau tidak suka? Membahayakan Gibran? Membahayakan Gibran. 2029. Karena Prabowo kita lihat bahwa 2029 umurnya sudah 78-79 tahun. Apakah masih ada spirit untuk ke sana atau Prabowo juga menginginkan sebagai bapak bangsa. Kan gitu kan? Kingmaker kan? Di situ. Nah, jadi yang mereka potensikan untuk menuruskan ini adalah Gibran. Dari awal kita sudah tahu, sudah dipaksakan bahwa Gibran itu menjadi cawapres. Nah, saya ada satu lagi hal yang menarik, Pak Abraham. Kenapa bahwa Gibran ini adalah memang sudah diposisikan dan rencananya sudah lama. Sudah dari tahun 2022-2023. Sudah disusun? Sudah disusun. Oke. Apa indikasinya? Jadi kalau saya bicara, saya kan harus ada indikasinya. Indikasinya adalah Jokowi minta perpanjangan. Tiga periode? Perpanjangan jabatan dulu. Perpanjangan jabatan. Tiga tahun? Iya. 2024, kalau dia habis sampai 2027. Dengan alasan COVID? Dengan alasan COVID. COVID kan tiga tahun. Ini tepat sekali gitu kan, lalu dimintakan tiga tahun. Kenapa dia minta perpanjangan tiga tahun? Karena pada saat 2027, Gibran sudah umur 40 tahun. Jadi sudah bisa lolos? Jadi capres. Oh, capres. Oke. Dan dia tidak perlu yang lain-lain lagi. Mereka akan lakui sisi semuanya itu. Partai-partai. Partai-partai akan di politik sprinting keluar untuk mendukung dia. Oke. Itu satu. Gagal. Kemudian dia minta perpanjangan dari dua periode menjadi tiga periode. Itu gagal lagi. Dalam hal ini, kita harus memberikan kredit kepada PDIP. Apapun bahwa yang mereka sudah lakukan dan sebagainya, tetapi dalam hal ini, ini adalah kita tahu terungkat bahwa PDIP, Ibu Megawati, ini sangat menentang. Sehingga ini yang menjadi musuh Jokowi, oh, Anda menentang ini, ini jadi dimusuhi. Dan dia secara frontal. Nah, begitu mereka tidak bisa lagi memposisikan Gibran, Gibran ini harus. Dalam periode ini. Harus dipaksakan. Karena kalau dia tidak bermain di dalam periode lima tahun yang akan datang, dan tidak ada jabatan apa-apa, dia akan hilang. Oleh karena itu, dipaksakan dengan merekayasa konstitusi. Nah, inilah dia masuk kepada Cawapres. Nah, ini yang memperkuat dugaan saya ke sana, bahwa ini adalah bukan sesaat ini, ini adalah 2029. Jokowi ini sudah memikirkan Gibran ini dari 2022. Dari 2021. Jangan kita menganggap ini, poin ini ada di sini. Kita harus melihat ke depan. 2029. Dan ini membahayakan. Jadi saya mengundang teman-teman untuk memang, yang peduli kepada kita punya kondisi politik kita saat ini, untuk sama-sama kita... Mengkritisi terus. Mengkritisi terus. Mengoreksi. Dan mencegah hal-hal buruk ini yang terjadi. Oke. Termaksud kita mengkritisi ini proses hukum yang sedang dijalani Tom Lembong. Iya. Pak Antoni, apa yang harus diperbaiki nih? Karena ini kan tata kelola niaga impor di sektor pangan, termasuk gula, ini kan selalu bermasalah. Impor itu selalu memancing atau mendatangkan permainan mafia di situ. Apa yang harus diperbaiki sehingga ini tidak terjadi? Apakah sistem kuota ditiadakan atau apa nih? Sebaiknya apa? Sistem perizinan, import. Tidak hanya import, ekspor juga kan. Ini barang dilarang harus dapat izin. Dan yang dapat izin kan orang-orang tertentu. Kita tahu dan sudah terbukti misalnya izin benur lobster. Oke. Jadi semua perizinan yang memerlukan persetujuan dari kementerian itu berpotensi besar, itu disalun gunakan. Oke. Berpotensi besar terjadi kolusi. Iya. Terjadi saling swap dan sebagainya. Itu kita tahu dan sudah banyak sekali saksi-saksi atau kejadian-kejadian peristiwa seperti itu. Terus sistem perizinan impor nih? Apakah tetap menggunakan kuota atau apa? Dan yang kedua, sistem kuota ini dihapus. Hmm. Dihapus dengan sistem tarif. Oh, oke. Jadi kita lihat, kita mengendalikan ini adalah sistem tarif. Sistem tarif ini ada dua hal. Pertama adalah proteksi untuk industri dalam negeri. Kalau industri kita di dalam negeri tidak bersaing dengan industri luar negeri, maka kita harus memberikan proteksi dengan harga yang di luar negeri lebih murah, kita naikkan supaya dia sama melalui tarif tadi. Sehingga terjadi fair competition. Oke. Nah, di situ. Nah, bagaimana itu sistem tarif itu bisa berjalan? Berarti kalau kuota unfair ya? Kalau kuota unfair. Iya, tidak fair competition. Ini adalah monopoli. Monopoli orang-orang tertentu. Dan ini tidak memberikan insentif kepada industri untuk memperbaiki. Nah, itu. Jadi kita harus menggunakan sistem tarif agar kita bisa fair competition dan kita bisa juga memberikan stimulasi. Kalau seandainya memang kita kekurangan, paham, maka kita bisa menurunkan tarif ini. Kalau kita mau proteksi, maka tarif ini kita bisa laikkan. Tarif proteksi tadi. Kalau kita mau itu, kita bisa turunkan. Jadi semua negara itu, negara maju, dia bermain dengan tarif. Bukan kuota. Bukan kuota. Bukan kuota. Karena dia tahu kuota ini banyak celai ya. Banyak lubangnya bisa terjadi kong kali kong ya. Sudah terbukti. Sudah terbukti di banyak hal. Jadi banyak sekali kita punya. Jadi peraturan import-export ini, ini adalah peraturan yang dibuat dengan motif rente ekonomi. Oke. Luar biasa nih apa yang disampaikan Pak Antoni, motif dari pembentukan tata kelola izin impor maupun ekspor ini, motifnya rente ya. Rente. Luar biasa. Terima kasih Pak Antoni, mudah-mudahan apa yang disampaikan, membuat kita tercerahkan dan menuntun orang untuk menemukan kebenaran di kasus Tom Lembo. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Terima kasih telah menonton!